Terima kasih Anda masih bersama kami di I News Today, masih dari gedung I News Center Jakarta. Pemirsa debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh masa pendukung lainnya. Ya meski sempat ricu, debat tetap dilanjutkan hingga tuntas. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di jalan Andi J. Mamakasar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua masa pendukung hingga adu jatuh pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari masa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua masa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepakat tawan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya. Meski sempat ada kericuhan, namun debat pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlagak hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hurboneh, AINIS melaporkan.